Intro Penjabat Gubernur Papuari dan Rumah Sukun membuka rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi kerjasama pemerintah Provinsi Papua dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berlangsung di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Kamis 7 September 2023 diikuti oleh 9 kepala daerah di Provinsi Papua Rapat koordinasi pencegahan korupsi ini diawali dengan penandatanganan dengan pakta integritas oleh 8 bupati dan 1 wali kota se-provinsi Papua 9 kepala daerah yang menandatangani pakta integritas diantaranya Bupati Supiori, Bupati Mabramoraya Jontabo serta didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mabramoraya Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun mengatakan salah satu strategi untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah yaitu dengan membangun sistem pencegahan agar tidak terjadinya korupsi salah satu strategi pemberantasan korupsi yang digagas oleh KPK Republik Indonesia untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pencegahan yaitu membangun sistem untuk menjadinya korupsi program pencegahan korupsi KPK Republik Indonesia di wilayah Papua telah dilaksanakan sejak tahun 2016 namun nilai capaian pencegahan korupsi belum maksimal sehingga dipandang keburu untuk melakukan percepatan atau lompatan dalam upaya pencegahan korupsi wilayah Papua oleh karena itu untuk menyambatkan persepsi dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi di wilayah Papua pemerintah provinsi Papua bekerjasama dengan KPK Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi pada hari ini rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi wilayah provinsi Papua bukanlah kegiatan rapat seremonial yang biasa namun akan melakukan penanda tahanan maklumat integritas pengusaha pemerintahan APBD tahun 2004 dan komitmen bersama pencegahan korupsi dalam perencanaan dan melanggaran APBD antara pejabat eksekutif dan pejabat ekstratif di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing Bupati Mamra Moraya yang ditemui usai kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada KPK Republik Indonesia yang dengan cepat mengambil langkah-langkah cepat guna pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah menurut Jun Tabo, akselerasi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK merupakan kemajuan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan APBD di Kabupaten Kota dan Pemerintah Provinsi Papua Kami pemerintah daerah beri apresiasi kepada KPK yang luar biasa mulai melakukan langkah-langkah pembinaan pencegahan ini dari awal dulunya kan tidak ada pembinaan atau pencegahan seperti ini jadi dulu ya hanya lurus-lurus saja dan di mana ada temuan ya tidak diproses secara baik jadi seakan-akan semacam mencari-cari kesalahan orang sekarang ini cukup bagus dan benar-benar benar-benar pada rel jadi semua temuan-temuan dan segala macam harus di ditanggung jawabkan dengan baik oleh instansi yang terkait dalam hal ini inspektorat diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk mengawasi mengawal APBD itu sendiri dengan demikian kita akan menjumpai hasil penggunaan antaran itu di akhir tahun oh ini buktinya kita sudah melaksanakan sekian persen dari APBD kita ini yang menjadi suatu catatan-catatan penting supaya seluruh aparatur negara yang mengelola keuangan negara, keuangan rakyat ini betul-betul transparansi ditambahkan John Tabo, kegiatan serupa pada tahun 2022 pernah dilakukan dan dari materi yang diperoleh pada saat itu langsung dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mambra Moraya dan hasilnya ada beberapa temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti dan diproses hukum ya puji Tuhan sudah cukup mulai secara manajemen real, administrasi sudah mulai membaik semua dan dari kami punya utang selama 15 tahun itu 900 sekian miliar selama kepemimpinan kami mulai dari 2021-2022 kita sudah mulai turunkan dan menindaklanjuti seluruh dan kita sudah aset dan sebagainya sudah turun sekarang kurang lebih 40% jadi nilai 400 sekian dan kita maksimalkan nanti sampai dengan bulan Desember ini bisa dapat 300 sekian berarti sudah 70% kita sudah selesaikan persoalan yang selama 15 tahun tidak pernah ditindaklanjuti oleh hasilnya temuan-temuan dari BPK dan puji syukur karena disini kerja keras daripada Inspektora Stab yang berkepoten untuk pencegahan korupsi ini di dalam penganggaran, pelaksanaan apa beda kita itu sendiri karena kami di daerah hanya memiliki dana transfer dari pusat tidak ada PAD asli daerah karena itu kita betul-betul pemerintah memaksimalkan penggunaan anggaran itu pada sasaran-sasaran yang benar-benar mencapai kemajuan daerah itu sendiri melibatkan publik, melibatkan masyarakat untuk melaksanakan suatu tanggung jawab besar dalam pelaksanaan anggaran karena itu tahun 2024 dengan adanya komitmen kita hari ini kita akan terus berupaya supaya memaksimalkan pelaksanaan penganggaran dan penganggaran itu sendiri di Kabupaten Membramalaya untuk berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang lain Sementara itu, Dian Patria selaku perwakilan KPK RI untuk wilayah Timur mengatakan rakor akselerasi pencegahan korupsi ini merupakan refleksi dan penyegaran bagi para bupati dan wali kota serta ketua dan anggota DPRD pentingnya tata kelola APBD yang benar Tim Liputan Media Papua Network melaporkan Terima kasih telah menonton!